Pengalaman dokter Dewi Inong Irana, dokter spesialis kulit dan kelamin. Apa yang terjadi dengan LGBT yang jadi pasiennya Ibu? Ya tambahnya Ibu, tambahkan. Terima kasih banyak Pak Karni, Bapak-Bapak, Ibu sekalian. Saya hormati narasumber juga dari Riki yang Masya Allah. Jadi saya sekarang akan memaparkan data, jangan bikin terkejut ya, Indonesia saat ini. Buat kami, kalau sebenarnya saya mintanya ditayangkan nih, tapi gak bisa ya. Ini saya, karena harus lihat tuh datanya Indonesia saat ini. Jadi buat kami, nakes dokter yang utama adalah perilaku seksual yang menyebabkan penyakit. Betul ya? Nah itu buat kami. Perilaku seksual menyebabkan penyakit perhatian utama. Dan ini dari salah seorang senior kita, Pak Asmir Agus, MA. Dia ada pegiat dan pemerintah sosial. Jadi usianya udah 70-an dan beliau memang betul-betul di sosial udah lama sekali. Beliau bilang bahwa, tolong disampaikan katanya, perilaku seks bebas termasuk yang sesama jenis ini. Apalagi lewat yang lubang kotoran pembuangan manusia adalah masalah kesehatan. Bukan kata saya. Jadi semua yang akan saya paparkan di sini adalah data. Makanya sebenarnya saya minta ditayangkan, itu data Indonesia saat ini sebenarnya. Nanti di tinggalin aja, Bu. Ya sudah, sudah saya... Bisa sisipin nanti. Ya, sudah saya... Jadi nanti barangkali bisa dilihat ya. Bahwa akibat dari perbuatan ini, 16 macam penyakit. Bukan punya HIV. HIV, sipilis, gonore. Itu yang saya hadapi sehari-hari. Saya pernah ngurusi dari tahun 1998 sampai 2001, 3 tahun. 500 penjajah seksual laki-laki. Yang merupai perempuan dan laki-laki. Diancol selama 3 tahun. Itu mengerikan sekali penyakit-penyakitnya. Pelanggannya banyak bapak-bapak yang punya istri dan anak. Atau pemuda yang belum menikah. Tadi kalau kita bilang, mohon maaf nih, kita cari pemecahan bersama. Nggak boleh saring serang. Bagaimana caranya supaya Indonesia sehat? Itu justru yang suka sama suka itu yang lebih banyak dibanding dengan kejahatan seksual. Jadi angka yang ada nanti saya presentasikan ini sebenarnya adalah yang iceberg, puncak gunung es. Sementara yang api dalam sekam, lah ngeri sekali. Saya pernah ngurusin mereka, 500 orang itu penjajah. Sampai saat ini, saya juga masih mengurusi mereka yang suka sama suka. Tiap bulan itu bisa ada empat datang ke saya untuk berobat, mengakui dia jualan, suka sama suka, mau dapet uang dan lain-lain. Sama satu lagi tadi Ustadz, bahwa ternyata ini ada penelitian terbaru 2019 dari MIT, nggak main-main ya. 500 ribu orang diperiksa gen, nggak main-main ya. Nanti silahkan buka. Bahwa tidak ada gen LGBT. Ini penelitian ilmiah, nggak bisa dibantah. Bukan kata saya, silahkan dibuka. MIT mainannya, di Amerika padahal yang mensahkan. Tapi ternyata tidak ada. Itu perilaku, tadi korban kejahatan seksual, peran ayah juga sangat penting, keluarga hancur, itu semuanya juga itu. Jadi tadi 16 macem. Nah, tapi perilaku hubungan seks bebas yang tadi, yang bisa menularkan penyakit IMS 16 macem termasuk HIV tadi adalah yang paling gampang kena menularkan adalah kelamin lewat dubur. Itu bukan kata saya. Silahkan dibuka dari situs CDC ke main case-nya Amerika. Saya setiap tahun pergi. Saya anggota American Academy of Dermatology, selain anggota IDI dan Perdoski. Saya selalu ke sana. Nah, itu yang terakhir selalu dibilang bahwa silahkan buka aja. Ada kok di CDC. Buka aja di Google ya. Bagaimana HIV menilar? Nomor satu, anal sex is highest risk sexual behavior. Penularan paling gampang itu lewat dubur. Dan ini terbukti dari data yang akan sebenarnya saya tampilkan di Indonesia saat ini. Tapi sebenarnya perilaku seksual sama jenis lewat dubur itu menimbulkan penyakit-penyakit baru yang belum ada obatnya. Karena tidak sesuai atau menyimpang fitrah. Saya diundang gereja katolik. Diundang oleh, kemarin saya baru pulang dari Balikpapan. Gereja protestan, gereja kristen. Itu mengundang saya. Semuanya sama, sependapat. Kita tidak setuju. Sama. Karena tadi ternyata perilaku seksual sesama jenis, terutama yang lewat dubur, menimbulkan penyakit baru. HIV AIDS itu tahun 1981 mulainya dari mana? LSL. Lelaki yang hubungan seks dengan lelaki. Kita sebenarnya sekarang LSL ya. Iya kan? Lelaki seks lelaki yang lewat dubur. Tahun 1981 itu mulai dari situ. LSL. Iya, LSL. Iya. Lelaki seks lelaki. Kalau di Amerika namanya MSM. Men who having sex with men. MSM. Kalau kita Indonesia, LSL. Kemudian, sarcoma kaposi generasi baru. Saya ikut waktu itu San Diego tahun 2016. Itu kok ada penyakit baru ngerikan sekali loh. Tidak ada obatnya ya. Mulainya di Amerika juga yang perilaku LSL lewat dubur. Sudah ada di Indonesia. Saya sudah dapat pasiennya. Dan kemarin saya waktu balik ke sana. Itu ke Kalimantan itu juga dokter spesialis kulitnya di sana bilang. Saya kasusnya ada nih beberapa. Sudah meninggal. Tidak ada obatnya. Itu LSL ya. Yang lewat dubur. Tiga. Yang baru. Cacar monyet. Tuh sekarang. Dimulainya dari itu. Jadi ini penyakit memang karena itu tidak sesuai dengan fitrah manusia. Setuju kan semuanya? Yang kita takut adalah penyakitnya nih. Ya kan? Ini tinggi sekali ya. Sekarang di Indonesia. Yang terbaru ya. Mulai 2020. Ini data Kemenkes. Dari seluruh provinsi di Indonesia. Itu faktor resiko HIV tertinggi saat ini. Mulai 2020 dari LSL. Yang lewat dubur. Baik di LSL maupun yang waria ya. Itu sekarang tertinggi. 21,4 persen. Mulai 2020. Ya kan? Terus. Narkoba sekarang cuma 6. Atau itu 2020 0,6 persen. Mesti dilihat lagi sekarang juga. Di Indonesia. Laki-laki kena AIDS. Dua kali lipat perempuan. Jangan salah loh. Ngeri banget. Saya diundang ke berbagai daerah. Ada satu daerah yang laki-lakinya. Lima kali lipat perempuan. Karena banyaknya perilaku tadi. LSL. Apalagi ini yang baru udah ngelapor. Udah ada gejala lah. Kalau yang tadi suka sama suka. Nggak ada pencegahannya. Gimana caranya. Nggak dilarang. Itu bagaimana Indonesia 10 tahun lagi? Tahu. Tapi setahu saya. Perilaku itu bukan hanya di homoseksual. Tapi juga heteroseksual. Yang jadi persoalan. Dari persoalan penyebar HIV. Itu adalah perilaku yang bergonta ganti pasangan. Nah memang. Perilaku seksual permisif ini. Memang berpotensi terhadap yang homoseksual. Tapi juga melakukan hubungan dengan. LSL itu juga ada laki-laki heteroseksual. Jadi intinya itu adalah perilaku gonta ganti pasangannya. Betul. Tapi bukan hanya itu. Karena memang dari CDC. Paling gampang penularan IMS dan HIV adalah lewat dubur. Iya. Karena memang perilakunya. Mau berganti pasangan atau dia satu. Kesetiaan. Kesetiaan dari perilaku seksual yang LSL ini memang sangat minim. Iya betul. Mereka itu gini ya. Saya ingin supaya agak seimbang juga informasinya ya. Saya kira kan banyak sekali. Kenapa sangat-sangat tinggi. Mulai dari yang tadi saya sampaikan. Mereka sangat minim ya. Akses terhadap pekerjaan. Banyak sekali. Jualan. Iya. Banyak sekali. Saya sendiri, saya bukan hanya mendampingi ya. Tapi juga riset yang saya lakukan ya. Belum lama ini. Itu sangat mengerikan ya. Betapa mereka memang kabur dari orang tua. Dan kebanyakan sangat beda ya. Dengan apa namanya yang disampaikan oleh Mas tadi ya. Kebanyakan justru orang tuanya tuh memang menekan dia supaya perilakunya lurus. Dalam tanda kutip. Normal dalam tanda kutip ya. Dikasih mainan laki-laki. Tapi memang dari awal, dari sejak dini ya. Itu mereka memang cenderung untuk bermain bersama perempuan. Jadi bukan lalu diarahkan untuk misalnya berbeda. Yang kebanyakan tuh memang swasta sekali. Loh anak saya kok main sama anak perempuan. Itu udah dari awal. Tapi memang kecenderungannya sangat, memang berbeda ya. Dari awal dia kecenderungannya memang feminin. Nah lalu dia misalnya mandi bersama dengan bapak-bapak gitu. Yang mereka memang beda ya dari tampilan yang secara lebih feminin gitu ya. Akhirnya mereka juga sangat rentan terhadap kekerasan. Lalu orang tuanya malah melakukan itu sempat ya digantung. Lalu diasap gitu ya. Supaya sadar gitu. Banyak sekali kekerasan ketika mereka kecil remaja gitu ya. Jadi mungkin hanya kasuistik. Yang orang tua tuh justru memperlakukan itu berbeda tuh mungkin gak banyak ya. Tapi justru yang lebih banyak adalah KDRT karena dia melihat anaknya berbeda. Jadi diluruskan dalam tanda kutip dengan cara-cara pemaksaan. Nah kemudian mereka kabur ya. Jadi kabur, pergi ke kota dan gak mendapat pekerjaan. Ya karena pendidikannya juga gak diteruskan. Akhirnya kumpul dengan komunitas yang. Kemudian komunitas itu adalah komunitas yang PS itu ya. Nah ini cuma sekali. Nah itu kan persoalan bukan persoalan tiba-tiba kita menyalahkan. Ini karena LS bukan gitu. Tapi itu akar persoalan yang memang runut ya. Dari stigma yang diberikan dari kecil. Lalu tidak ada kasih sayang. Atau tidak ada perlindungan dari keluarga. Akhirnya kabur. Pendidikan gak selesai. Tidak ada pekerjaan yang layak. Akhirnya menjadi PS. Nah PS itu ya pasti udah ganti-ganti. Udah gonta-ganti pasangan namanya juga PS. Betul. Nah kita harus melihat akar ini. Ketika kita semakin memberikan stigma terhadap mereka. Semakin membuat mereka akhirnya merasa. Aduh saya itu kan kenapa saya akhirnya misalnya tadi ya tertekan. Untuk misalnya mencoba menjadi lurus. Itu karena kan semua gak ada privilege terhadap mereka yang privilege itu kan hanya ada pada heteroseksual. Heteroseksual kamu bisa bercinta. Kamu bisa punya kaih sayang. Sementara kaih sayang itu kan bagian dari kehidupan. Kita ingin hidup itu disayangi, dicintai gitu. Tapi kamu homoseksual tidak boleh. Kamu aseksual. Kamu tidak boleh punya kasih sayang. Kasih sayang itu hanya milik heteroseksual. Nah bagaimana, sebentar, bagaimana kemudian orang tidak merasa tercekam. Merasa sangat ketakutan ketika dia menyadari, oh saya berbeda ya. Banyak sekali yang dirasakan oleh kelompok-kelompok LGBT itu. Mereka sangat-sangat tertekan, sangat-sangat terpaksa untuk dalam tanda kutip dinormalkan. Nah itu yang saya kira sangat tidak manusiawi gitu loh. Dan kemudian tiba-tiba kita memaparkan data-data yang kita tidak mengaitkan dengan akar persoalannya apa. Tunggu sebentar, boleh saya sharing. Saya juga. Saya juga. Iya, saya mengapresiasi data-data yang disampaikan. Tetapi kita juga mesti empati. Dari mana ini berasal? Tunggu dulu. Akarnya seperti apa? Betul. Jadi saya juga sudah 5 tahun Pak Karni membantu Pemkot Depok. Tiap 3 bulan itu ngumpulkan 150-150 penderita HIV. 90 di antara mereka adalah LSL. Bukannya dia, ini. Saya ingin tahu apa latar belakang dia. Apa pekerjaan ini, apa yang dari data-data ini. Kita harus tahu gitu. Betul, tahu. Karena kebanyakan mereka terjun sebagai PS. Tunggu dulu, ini belum selesai. Jadi pendampingannya bukan hanya dari kesehatan. Kita obatin. Kemudian ada pendampingan psikologis. Pendampingan agama. Dan yang paling penting adalah Pak Karni diberikan keterampilan gratis, Pak. Karena orang yang sudah HIV atau IMS yang lain kayak civilis dan lain-lain. Itu sudah lemes, tidak bisa. Jadi kurus kering. Jadi benar-benar dia, walaupun minum obat, sudah 10 tahun. Itu bisa tiba-tiba kalau bawa ojek, bisa jatuh sendiri. Kan kasihan orang ininya. Jadi kasih pekerjaan ini, maaf. Ini benar-benar terjadi ya. Saya sampai sekarang kalau mau silahkan Ibu berkunjung. Nanti saya ajak. Saya hanya berharap kita itu tidak melihat pada, apa namanya hilirnya ya. Maksudnya ya. Tapi harus melihat ke awalnya, hulunya gitu ya. Apa, siapa. Dan kita harus tahu karakteristik atau identitas ini dari kelompok mana gitu. Karena yang namanya perilaku seksual itu kita gak bisa hanya mendiskriminasikan. Oh ini hanya yang LGBT. Tapi perilaku seksual itu ada pada LGBT, ada pada no LGBT. Cuman sekarang. Berganti-ganti pasangan itu sangat rentan terhadap HIV. Tapi emang kalau LSL itu sulit. Kalau cuma satu biasanya jarang. Lata-lata ganti-ganti pasangan. Yang saya mau sampaikan Pak. Gimana caranya yuk supaya gak tambah banyak ini. Hancur nanti Indonesia, laki-lakinya habis. Karena seperti itu. Dan di sana. Dung dulu sebentar Bu. Jangan ini. Di Depok itu. Pendampingan itu ada kursus orang tua. Peran ayah. Kursus peran nikah. Kemudian pendampingan tadi yang sudah tadi yang orientasinya misalnya beda. Jadi gitu. Dirangkul. Dikasih pekerjaan. Apa sih latar belakangnya bisa diobatin gak masalah-masalahnya. Jadi ada pemecahannya. Kita tidak ada diskriminasi. Dan ini berlaku di Depok. Bahkan kami akan mencoba ini mulai di DKI. Bekerja sama dengan ada Ibu Nuri dari ini. Mau supaya ini kalau bisa Indonesia seperti ini. Gratis loh. Itu semuanya pendampingan dan lain-lain. Mungkin saya hanya ingin memberi masukan agar data itu agak lebih lengkap. Siapa saja. Dari kelompok mana saja. Jadi ya Ibu. Lengkap. Jadi gak hanya ujungnya. Pokoknya LSL itu penyumbang. Ya gak ada Ibu di sini berdebat begitu. Ibu datang ke kantor dia. Boleh lihat. Jadi lapangan itu Pak Karni itu didampingi loh. Jadi bukan di ini ya. Cuman emang sekarang. Jadi ini kita paling banyak penderita laki-laki di Indonesia HIV. Baik Ibu. Kesimpulannya apa Ibu? Kesimpulannya. Kesimpulannya kalau bisa kita ayo kita. Ini masalah kesehatan ya kembali. Bagaimana caranya kita bekerja sama semua di berbagai bidang. Supaya perilaku yang menyebabkan ini tidak dilakukan di Indonesia.